Alhamdulillah guys, gue kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini alhamdulillah Buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng badan tuh, tanggal 18 November 2024 insya Allah ada plumbum bersama akhirat tur Ini bertanda tulang sekarang ini namanya, umroh-usroh plumbum guys, jadi murah, harganya mulai Rp 26.000.000 Kalian langsung berhubungi, supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap tonton sehat dan jangan lupa ngupi, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam Revolusi Akhlak, semangat Revolusi Akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan, Merdeka Allah Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, walafiat Tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit pengabut dosa, penampah pahala Sakit yang insya Allah segera dijahatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat, amin Ya Rabbil Al-Arabi Oke guys, kita masih ngebahas di Bertinah ya Ratu Kori Ratu Kori, kemarin dia live Ini waktu gue buat itu kemarin, tapi ini gue tayangin nanti tanggal 9 ya Eh, tanggal 28 Tanggal 28 Ya, gue tayangin tanggal 28 Nah, bapak dia live ya Dia diduga ini ngebahas tentang gue Diduga, dia gak nyebut nama sih yang gue denger Cuman gue menduga itu gue Oke, kita dengerin dulu deh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, saya Ratu Kori Di video kali ini saya mau meluruskan ya Orang-orang yang berbicara tentang A, B, C, D Katanya saya fitnah, saya adalah cewek bayaran Dari pihak yang kontra kepada Habib-Habib tersebut Yang kontra dengan Habib-Habib tersebut Tolong, ya susah sih, ngasih tahu orang Orang kalau udah udah gini ya Orang pinter aja udah gede, susah kita Apalagi orang tolong Yang kita mau Lu ke kantor polisi Bukan cuma ngebacot Yang kita mau tuh Tunjukin bukti-bukti lu Gitu Lu makin ngebacot, makin kesono, makin Ya, tapi susah sih ya guys Lanjut Gak mau disebut cewek bayaran Tapi ada begini Gak mau disebut cewek bayaran Terus ini apa? Ini apa? Kasih penjelasan Ini apa? September tanggal 2, 2024 Belum sebulan ya September belum habis ya Gak mau disebut cewek bayaran Tapi gak ngasih penjelasan Bukan masalah bayarannya Lu kenapa gak langsung ke kantor polisi Bawa bukti-bukti lu Malah keluar-keluar di medsos Itu masalahnya Lanjut Disini saya mau ngasih tau Kemarin ada yang bilang Bahwa yang ngelike Story-storynya itu Hanya yang palsu Nah, saya jelaskan ya Bentar dulu Story IG itu yang ngelike Bisa dilihat orang lain gak? Gak bisa Yang bisa ngeliat story IG itu Dilihat atau enggak Dia sendiri yang punya akun Gak ada orang lain bisa ngeliat Kok ngerti banget nih orang ya? Akun beliau itu Akun dia itu Sudah tutup Sekitar 2 bulan yang lalu Nah, yang di searching Sama youtuber itu Ya Bla 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 Snya itu belakangnya ada 2 Sedangkan yang ngelike postingan saya itu Snya ada 1 Disitu aja udah beda gitu kan Jadi kalau mau cari kebenaran itu Dipake dulu nih ininya nih Apanya Rambutnya Tau lah ini apa Lu gak usah ngomongin Otak orang Otak lu sendiri Lu benerin gitu Lu kan gangguan mental Orang yang gangguan Orang yang dalam gangguan mental Otaknya keacak Itu pakai scientific proof Kadang-kadang orang Kena gangguan mental Bisa jujur Kena gangguan mental Tapi merasa paling pinter Orang kena gangguan mental ini Terasa dirinya paling pinter Terus ada juga yang bilang Ini mah pasti ceweknya bayaran Speak up ini dibayar Buat apa dibayar Nama gue malu Mau berapa miliar Lu bayar gue Gak usah cerita miliar Eh, lu gak usah cerita miliar Jangan sotantik ada yang mau bayar tuh miliaran Ini apa Ini siapa Ini siapa Misratukori New 2024 Gak usah cerita miliar-miliar Ini udah gue bongkar Ini siapa Aduh Pakai miliar Kau cantik banget Nginjir miliar Astagfirullah Lanjut Gak mau gue Ini tuh gue disini Mau menegakkan keadilan Gak mau ada korbannya lagi Menegakkan keadilan di medsos Ke kantor polisi Ada laporan Begitu menegakkan keadilan So, iye Lu menegakkan keadilan baru Baru Ya, itu jadi Lu merasa diri lu jadi korban Tapi gak bisa membuktikan gitu Gak berani membuktikan gitu ya Coba bawa ke kantor polisi Gue pikir ya Gue pikir korbannya gue doang Ya Allah Sakit hati banget Gitu kan gue Ternyata ada banyak Emang tabiatnya kayak gitu Kenapa gue berani bilang gitu Bukti-buktinya udah gue simpen Mana Bawa ke kantor polisi Atau minimal lu tampilin dah Kalau memang lu nekat Ayo Gue mau lihat Mana buktinya Jangan cuma ngebacot Lanjut Semua Nah, sekarang Gue mau kasih tau nih Baju ini Baju ini Ada sejarahnya Apa Saat gue ketemu HRA Gue mau pakai baju ini Ketika nanti Kasus ini berlanjut Sampai ada laporan Dan segala macam Dibuktikannya CCTV Kecuali CCTV-nya belum dihapus ya Karena pengakuan dari dia Hotel tersebut Adalah rumah kedua Bagi dia Oke Kita stop dari sini Sampai dari sini Berarti Kalau memang terjadi Ya Yang ketemu sama HRA itu banyak Ya Kalau memang lu bisa ketemu Ada buktinya Lu ketemu di mana Di mana Itu bisa terbukti Buktiin Buktiin Jangan nanggung Ini yang bikin gue gemas Lu membacot di media sosial Ngomong narasi lu Kelebaran gitu Tapi yang lu narasi kan Gak lu lakuin gitu Membela keadilan Tapi gak berani ke kantor polisi Korban-korban pun Sering diajak ke hotel tersebut Dan beberapa hotel lainnya Buktikan Nanti suatu saat Dibuktikan di CCTV itu Saya pakai baju ini Berarti benar dong Buktinya sudah ada Dari baju juga ya Buktikan Buktikan Cepat ketemu di hotel itu Lu duduk di mana Lu Masuk kemana Buktikan Jangan nanggung Lu gak ngebuktiin Malah ngebacot di medsos Buktikan Jangan nanggung Tuh Masih gue simpen Ya kan Walaupun gue agak Jijai Pakainya Kalau jijai Pakainya kan bisa lu Buktin Lu tak Kampilin begini aja Itu baju Gak usah lu pakai Lebay lu Lanjut Kemudian Ada permasalahan Kenapa saya dibayar Karena saya dandan nih Sorry Ini muka asli saya Muka asli lu Gue juga punya nih Ini loh muka asli lu Tuh muka asli lu Itu muka asli lu tuh Lu kira gue gak punya Foto-foto lu lama Itu masih untung Cowok di sebelah lu Gak gue spill sekalian Mau gue spill semua Yang pernah foto sama lu Hah Mau gue spill semua Lu jangan 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 Gue gak minta macem-macem Dari lu Buktikan gitu Ke kantor polisi Jangan cuma Bancot di medsos Merasa ini muka asli Itu muka siapa itu Yang gue tampilin Beda jauh Beda jauh Makin gue spill lu Merasa muka asli Saya gak pakai filter Mungkin kemarin pakai filter Beneran aku pakai filter kan Kemarin Pakai filter kemarin Aduh Maka muka asli Lu lihat sendiri muka asli lu Nanti bilang itu Berapa tahun lalu Bedanya jauh Buang banget kan dir Sampai untuk lu masih sekolah Gue Jangan sampai gue spill semua nih Sampai temen-temen lu gue spill Gendut Banyak cewek Dandan Apalagi mau diposting sosial media Gak mungkin baru bangun tidur Bikin video Siapa yang mau lihat Gak ada Bukan cuma masalah Dandannya non Lu itu sedang bermasalah Tapi lu dandan menor Itu yang jadi masalah Hah Lu Usah gak segala orang yang begini emang Tapi biarin deh yang ngepacut Jangankan mau bikin posting di sosial media Mau ke warung aja pakai lipstick Itu cewek-cewek Enggak 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 semua cewek gitu Alhamdulillah Enggak semua Enggak semua Jadi gak usah lah Maksudnya berasumsi Bahwa si cewek ini Dandan Segala macam Itu dibayar Enggak Enggak nyambung Enggak ada Yang bilang lu dandan dibayar itu siapa Lu gue Ya enggak Ini kalau emang dia ngomongin gue Gue bilang dia dandan Itu karena Beda Antara cewek yang lagi bermasalah Sama yang lagi kerja Memang Usah gak didahul Tapi orang yang waras tau sih Yang ngomongan gue Ya Dan lu mau ngomong miliaran dan bayaran Ini ape Ini bukti ape Ini si ape Sambahin dikit lagi deh ya Ntar kalian tonton sendiri deh Videonya dia full ini Gue udah sampai di sini aja deh Itu sangkut pautnya Semua cewek juga dandan Enggak Enggak semua cewek Sampai yang dandan ya kan Nih Sampai kecowok-cowok Klamin Oh sakit jiwa Sampai bahas Ganti kelamin Emang sakit Sakit ini Kayaknya iya Gak kemongan mental Ya udah Lu gak kemongan mental dah ya Ya udah Dah Nih Gak siap Gini gue tampilin belakangnya Intinya kesimpulannya Jangan merasai Muka asli lu Nau gue udah gue tampilin Dan ini kalau memang ngomongin gue Hmm Gue bahas lu Dan Sekali lagi Gue ngebahas ini Bukan ape ape Orang yang lagi bermasalah Itu bukan ke media sosial Bukan kontes-kontes aja Ke kantor polisi dulu Baru ke media sosial Ke kantor polisinya kagak Ngebuktiinnya kagak War-kawar di media sosial Udk ini suka ngebolak-balik emang Udah Gue pamin dulu Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabillahi taufik walidayah Waratullah walinaya Walakuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah Bajor lu jangan ngawur deh ya Nih nih Kalian guys Kalian tonton sendiri deh Dia ngomong apa Assalamualaikum Saya Ratu Kori Di video kali ini Saya mau meluruskan ya Orang-orang Yang berbicara tentang A, B, C, D Katanya saya fitnah Saya adalah Cewek bayaran Dari Pihak yang Kontra kepada Habib-habib tersebut Disini saya mau kasih tau Kemarin ada yang bilang Bahwa yang nge-like Story-story saya itu adalah Akun palsu Nah saya Jelaskan ya Akun beliau itu Akun dia itu Sudah tutup Sekitar 2 bulan yang lalu Nah yang di-searching Sama youtuber itu Ya Bla-bla-bla S-nya itu Belakangnya ada 2 Sedangkan yang nge-like Postingan saya itu S-nya ada 1 Disitu aja Udah beda Gitu kan Jadi kalo mau cari kebenaran itu Dipake dulu nih Ininya nih Apanya Rambutnya Ya Tau lah ini apa Ya kan Terus ada juga yang bilang Ini mah pasti ceweknya bayaran Speak up ini dibayar Buat apa dibayar Nama gue malu Mau berapa miliar Lu bayar gue Gak mau gue Ini tuh gue disini Mau menegakkan keadilan Gak mau ada korbannya lagi Gue pikir ya Gue pikir korbannya gue doang Ya Allah Sakit hati banget Gitu kan gue Ternyata ada banyak Emang tabiatnya kayak gitu Kenapa gue berani bilang gitu Bukti-buktinya udah gue simpen Semua Nah Sekarang Gue mau kasih tau nih Baju ini Baju ini Ada sejarahnya Apa Saat gue ketemu HRA Gue mau pake baju ini Ketika nanti Kasus ini berlanjut Sampai ada laporan Dan segala macem Dibuktikannya CCTV Kecuali CCTVnya belum dihapus ya Karena pengakuan dari dia Hotel tersebut adalah Rumah kedua bagi dia Korban-korban pun Sering diajak ke hotel tersebut Dan beberapa hotel lainnya Kalau nanti Suatu saat dibuktikan Di CCTV itu Saya pake baju ini Berarti benar dong Buktinya sudah ada Dari baju juga ya Tuh Masih gue simpen Ya kan Walaupun gue agak Jejai Pakenya Kemudian Ada permasalahan Kenapa saya dibayar Karena saya dandan nih Sorry Ini mau kasih saya Saya gak pake filter Mungkin kemarin pake filter Yang namanya cewek Dandan Apalagi mau di posting Social media Gak mungkin Baru bangun tidur Bikin video Siapa yang mau liat Gak ada Jangankan mau bikin Posting di sosial media Mau ke warung aja Pake lipstick Itu cewek-cewek Jadi gak usah lah Maksudnya berasumsi Bahwa si cewek ini Dandan Segala macem Itu dibayar Enggak Enggak nyambung Gak ada sangkut pautnya Semua cewek juga dandan Cowok juga ada yang dandan Sampai ganti Kelamin Maafnya Jadi itu gak ada sangkut pautnya Terus dibilang Ih bener nih Ini memang gangguan mental Siapa yang bilang gue Normal-normal aja Gak ada Terus dibilang ya Tuh liat Postingannya yang ini Pake jilbab Yang ini enggak Diliat dulu Tahunnya tahun berapa Yang pake jilbab Tahun 2017 Udah lama banget Namanya gue seorang wanita Seorang wanita muslim Diwajibkan untuk pake jilbab Tapi gue gak mau munafik Gue mau belajar dulu Tentang kenyamanan pake jilbab Belajarnya itu Dari tahun-tahun Lalu gitu loh Ya Terus ada juga tuh Yang bilang youtuber ya Gue tandain lu Lu bilang gue cewek murahan Lu bilang gue cewek long Ya Gue tandain Lu Nih gue cewek Gue mau ngajak lu Ketemu Ya Ketemu ayo Gak takut gue sama lu Lu udah ngomong kayak gitu Kurang ajar lu Sekarang udah deh Nih Gue mau membuka Pikiran Kalian nih Yang belum tersadar Yang masih membela Si Ono Dia sudah melakukan Tapi dibilangnya fitnah Kalau memang fitnah Laporkan Gata orang-orang gitu kan Tapi ternyata Anda Tidak melaporkan Hanya Memberi peringatan gitu Kenapa? Karena kalau misalkan dilaporin Saya akan Membeberkan Bukti-bukti tersebut Dari Para korban-korban Ada berapa korbannya? Ratusan Ini sekarang gue Bukan yang gimana-gimana ya Terserah Kalian mau simpati atau gimana Gue tuh udah emosi Kalian tau gak sih? Gue tuh sabar Dari beberapa bulan waktu Sabar Sekarang gue waktunya Meluapkan emosi gue Kekecewaan gue Karena gue udah dikecewain Para korban-korban Juga dikecewain Tapi mereka gak berani Speak up Sampai ada yang sakit Sampai ada yang Di Pojokin Dilaporin polisi Sampai ada yang Dilacak rumahnya Padahal dia yang salah Kenapa? Cewek yang harus Jadi korban Separah itu Dan gini ya Kalau misalkan Emang itu fitnah Ya Kan gue udah bilang Ketemu kita berdua Sumpah Mau bahala Mau sumpah pocong Mau sumpah Quran Ayo gue mau siap Elunya siap gak? Ih Sebel banget Udah itu aja Ya Kalau misalkan Lu gak merasa bersalah Lu juga ngapain Ngedatengin 4 pengacara lu Untuk ketemu gue Kalian juga bisa mikir Kalau itu fitnah Ngapain? Dalam obrolan tersebut Ya Ada rekamannya Pengacara itu Meminta untuk saya Meminta kompensasi Saya gak mau Poin satu aja Ketemuin suami gue Sama Si HRA Tapi jawabannya apa? Kalau misalnya Kan dia sibuk nih Kalau gak bisa ketemu gimana? Sibuk apa? Ceramah 24 jam Selama sebulan penuh Gak ada waktu Gak ada waktu Tapi lu bisa ke Jakarta Ke bar es krim Ya kan? Ada waktu dong Berarti Elunya aja yang gak niat Padahal Kalau misalnya Niat baik gue Direspon dengan baik juga Gak mungkin Gue speak up Gak mungkin Karena ikhtikat lu baik Tapi ini malah Dibilang fitnah Korban-korban lain Fitnah Itu mata lu Sembab Nih Sembab Sembab Lu ke Jakarta Mata lu Sembab Kenapa ya? Abis ribut Ya Allah Lu ingetin nih Gue pake baju ini kan Ketemu sama lu Ingat gak? Gue juga Gue juga ingat Gue pake baju apa Kostum apa Peci apa Ingat gue Ya Jadi yang untuk Ngebela-bela dia Mending udah Karena bakalan Malu juga Dari situ aja Pikir Kalau emang dia merasa Di fitnah Laporin Apalagi sudah Banyak terpampang Foto-foto dia Di media sosial Media sosial lainnya Laporin aja Gue yang berani Tanggung jawab Kalau ada akun Nih Denger Kalau ada akun Yang dilaporin Atas dasar Pencemaran nama baik Fitnah Segala macem Apalagi fitnah Gue yang bertanggung jawab Gue yang bertanggung jawab Atas para korban-korban juga Gue gak mau Melibatkan mereka-mereka Ya Disini Gue yang berani Speak up Kalau lu merasa itu fitnah Gak apa-apa Laporin gue Cepat Biar gue bisa Membeberkan buktinya Karena gue gak mau Ya Bagi-bagi Bukti Di media sosial Enggak Gue gak tipe seperti itu Udahlah Gue tuh cuman minta Lu klarifikasi Minta maaf Sebelum para korban yang lainnya Dateng ke gue Gue juga tau Lu lagi deket sama siapa Gue tau Lu bukannya minta pertolongan sama Allah Minta maaf Minta ampun Minta tobat Minta maaf ke keluarga lu Ke anak istri lu Ini malah Minta pembelaan Ke cewek-cewek lain Bilangnya itu adalah fitnah Kamu percaya Akun aku dihack Nomor rekening aku semua dihack T-A-I Tau gak Buat yang ngebela-bela lagi nih Sebel banget gram gue Segala dandan dibahas Terus maksud gue gimana Gue bikin video harus ngegundulin Pala gitu Langsung aja gue mah Dia makin dihack Kepala pake Ini Kacamata Pake jam Kuku warna-warni Biarin Gak munafik Terus ada yang bilang Si HRA Nggak ngerokok Rokok dia Danhil Tit Udah ngomong danhil Maktit Ya kan Orang yang tau kebenarannya Pasti ngakak Apa yang gue omongin Itu semua bener Ini lagi Kenapa gue Nyenggol supirnya Supirnya ngechat-ngechat Para korban Ini kamu ya Ini jangan speak up dong Gini-gini Takut Karena apa Supirnya tau kebusukan dia Nganterin sana-sini Ketemu cewek Si ininya di kamar sini Si supirnya dibukain kamar Eh Orang maksiat lo dukung Mending lo jangan jadi supir Lo jadi pemandi jenajah aja Ya Gue geram ini Ini gue tuh Melakukan emosi Gue nggak mau Gue Sebenernya hati gue nangis Apalagi gue membaca Kronologi-kronologi korban lainnya Miris menurut gue Ternyata gue belum seberapa Walaupun ini sakit hatinya luar biasa Tapi belum seberapa Ada banyak lagi korban Yang Kronologinya sangat Miris gitu Mengerikan gitu kan Udah gue tantang aja deh Eh tantang aja deh Lo kalau merasa di fitnah Datangin gue Yang udah bikin fitnah Yang udah menyebarkan ya Narasumbernya ini adalah langsung Gue Ratu Kori Kita ketemu Lo ketemu sama gue Kita sumpah apapun ya Live Live ya Kalau lo ngerasa itu fitnah Biar terbuka tuh Para orang-orang yang ngebelain lo Udah cukup Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidrocel probiotik Hidrocel teruji Bepo OMMD Testimoni Sudah bisa makan manisan nanas Satu minggu sudah bisa minum kopi Dan makan pedas Asam lambung 7 tahun baru kali ini Sembuh terima kasih Hidrocel probiotik Promo Muharam Diskon 20% Dari harga Rp200.000 Menjadi Rp160.000 Dibuka keagenan Dan distributor seluruh Indonesia Promo distributor setiap kabupati Adari uang umroh bersama Babeh Aldo Hidrocel solusi untuk lambung Anda Terima kasih telah menonton